Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kemarin minta buatin emal depan buat jauhs mini ini jauhs mini 2,7 cm dan yang ini 2 cm ini yang super mini tuh perbedaan kan nah ini menggunakan hook 1 pucker atau 1 crush kalau yang ini udah pakai 2 per 0 ini yang sering saya pakai buat pancing sampai karatan kayak gini malnya nih yang penting buat mal itu enggak harus diukur-ukur sih sebenarnya cuma tingginya aja diukur 2 cm yang buat yang ini 2,5 eh 2,7 ini diukur atas bawah 2 cm terus di kira-kira aja buletnya yang penting atasnya lancip gini nanti jadinya agak lancip terus yang bawah bulet gini jadi waktu pas pengampasan depan pinggirnya itu dibentuk agak lancip depannya ini yang atas terus yang bawah biasa aja bulet jadinya kayak gini kalau dia sama atas bawah sama gagal pastinya oke langsung kita buat aja nih untuk kemalnya kita ukur yang udah ada ya nah ini kan panjang 2 cm tinggi-tinggi 2 cm lebatnya 1,5 cm di sini kita ukur 2 cm pakai kertas biasa aja kalau udah jadi nanti baru ditempel mega beningnya pakai lem terus dibentuk kayak gini kalau mau diproduksi banyak kalau cuma mau buat satu pakai kertas aja oke kita ukur dulu 2 cm kita kayak gini kita tinggal ukur ke kanan ini 1,5 cm tadi kan lebarnya 1,5 cm kita lebihin jadi 1,7 cm nanti kalau kepotong nggak kemakan semua sini agak beringsik nih samping udah jalan gede nih depan rumah nah ini tinggal dibagi 2 cm tadi 1,7 cm bagi 2 cm sekitar 9 cm ya 9 mm ini kalau pakai ukuran kalau saya saya sebenarnya nggak pakai ukuran langsung di potong aja penting kira-kira pas enak dilihat udah selesai kayak gini ya nah ini bagian atas ini agak dilancipin gini aja pakai pensil aja biar bisa dihapus oke gini nah ini yang atas selancip yang bawah nggak ya kita potong nah kita lipat jadi dua yang pas garis tengahnya nah langsung kita rapihin aja bagian yang kita gambar tadi nah jadinya seperti ini yang penting ini atas ini agak lancip agak aja nggak usah lancip-lancip banget kayak gini nih nah kalau pembuatannya rapih buletannya rapih kayak gini itu pasti action nggak mungkin gagal ya nah yang penting rapih yang penting rapih buletannya bodi ini jangan sampai nongol dari buletan ini nih kayak gini lah pokoknya tuh bodi kanan kiri atas bawah ini jangan sampai nongol jadi yang rata itu buletannya yang penting itu buletannya ini nah atas lancip ini buat dia bunyinya nanti kan dia X nya geol-geol gini kan tapi rapet ya atasnya itu fungsinya kayak gitu makanya gitu dilancipin gede bawah depan atas pokoknya disimak ini sampai habis nanti saya kasih tahu ini coakan ini nanti pakai apa yang enak bikin coaannya ini pakai apa terus bikin yang super mini ini juga pakai apa ini kan beda nih coakannya ini agak lebih rata yang ini agak lebih cekung karena ini kecil kan kalau mal depan udah jadi nih kayak gini aja ini udah pasti rata buletnya kalau kita ngikutin bulet rata ini pasti action nggak mungkin gagal yang intinya itu bodi jangan sampai lebih dari bulatan ini oke lanjut kita buat mal badannya ya badan mal badan kita buat mahal badannya 2,7 cm atau 2,5 juga bisa sesuai selera ya mau bikin yang berapa cm jadi lebih kecil ini lebih bagus lagi kalau bisa buatnya jadi kita bikin 2,5 aja biar nanti jadinya ramping pakai UL enak jadi kan ini panjangnya udah 2,5 cm ini panjang kesini kan 2,5 cm jadi bikin lengkungannya pakai ini lengkungan depannya biar lepas nantinya ya nah tempelin kayak gini keliatan nggak? keliatan lah pokoknya kemudahan nah ini kayak gini bikin lengkungannya oke nah ini lanjutin kesini juga nggak apa-apa ini nah yang penting kita ambil lengkungannya kan nah ini dikaris lurus ini dikaris lurus ini dikaris lurus kalau aizen yang bagus di belakangnya ini 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 ingat bagian atas ya ini bagian atas ini bagian bawah jangan sampai kebalik nah kalau yang bagus tuh sekitar 1 cm dari atas kesini ke bawah sekitar 1 cm nah ini udah tengahnya ini ya tinggal kita bagi nah begini ya kita bagi untuk ekornya jadi begini langsung dibentukin aja bentuknya yang rapih ya nah ini kita ambil 1,5 1,7 dari sini berarti titiknya disini nih oke ini udah kayak gini ya tuh nanti kalau rapih jadinya kayak gini makanya ininya harus bikinnya juga yang rapih oke oke lanjut potong tapi ini kayak gini aja udah cukup mantap ini mas bro kecilin lagi ini buntutnya ini apa ekor ekor kecilin lagi jadi ekor kecil ini kesannya kan rapih ramping enak dilihat nanti empatnya bodi ya gini ya jadi kalau ini ini lagi nih kecilin lagi sama buatnya sama aja kecilin aja yang yang penting ukurannya kayak ini nih selisihnya segini selisihnya dikurangin ini kan 1,5 Oh sama 2 cm ini ada senti ininya sama yang 2,7 juga 2 cm yang harus mini standar atau 2 cm pasti pas kalau ini kalau ini 2 cm kurang dikit kira-kira malah 19 mili ini 2 cm kurang 1 mili ya nih kalau ini pas banget nih 2 cm kalau yang 2,7 jadi bikin lengkungan ini enggak sama tuh sama yang 2,5 cm nah ini buat yang 2,7 cm pakai pipa paralon apa nih namanya sambungan pipa ini overshock ya ya gitu lah pokoknya ini ada ukurannya satu setengah in ini overshocknya jadi yang kita pakai kalau yang di 2,7 ini untuk hidup 2,7 ini ini kita pakai nya overshocknya bid buat mulutnya ini nah jadi mulutnya bikin jadinya kayak gini saya ada contoh yang udah saya bentuk nih nah nah kalau bisa rata kayak gini ya Mas Bro buatnya kalau rapi pasti jadi kok buatnya santai aja nggak usah buruk dinikmatin sambil di pelajarin ya cara nah yang rata kayak gini yang penting kan ini kan ini kan masih ada daging kanan kiri daging kayunya nih kanan kiri kan potongnya potongnya press banget gambar baru jadinya nanti josh kayak gini dia actionnya mantap nah untuk yang 5,5 eh yang super mini ini bukan 5,5 ya yang ini dia pakai pipa nya ini ukuran satu setengah satu setengah ini jadi ini keninya caranya eh apa namanya sambungannya lah overshocknya nah gini nah ini untuk yang kecil super mini nih tuh harus rata kayak gini ya pokoknya buatnya tuh santai sambil ngopi sambil ngopi rokok jangan buruk-buru nah sama ini juga ngemalnya sama cuma kan ini lebih cepung jadi nanti ini jadi lebih kecil nah kayak gini tinggal dirapihin aja nah saya sepil ya cara ngerapihnya ya biar enak ya oke langsung kita ke mesinnya oke mas pro ini mesinnya nih ini mesin pompa air atau sanyo ya nah ini ya dikasih tambahan ini bekas selang nih terus tak kasih amplas biar agak seret untuk masukin ke ininya ini jangan lupa tambahin pipa tambahin pipa biar ini ya nggak kebanyakan ganjelnya nah kayak gini ya ini cara bentuknya tinggal dipegangin kayak gini mas bro nah kita rapihin untuk yang ini ya tadi kita contohin kita udah agak kisip kan ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati